Pemirsa Desa Adat Besake Kabupaten Karangasem kembali melaksanakan upacara besar yakni karya Ida Betara Turun KB atau IBTK di Pura Agung Besake. Upacara yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya ini, Ida Sesunan akan nyejar selama 21 hari. Serangkaian upacara itu sebelumnya telah dilaksanakan upacara Taur Tabuh Gentuh yang dipusatkan di Pencingah Agung. Bandesa Adat Besake Ceromangku Widi Arte mengungkapkan pelaksanaan upacara karya Taur Tabuh Gentuh dan karya Ida Betara Turun KB tahun ini akan berlangsung selama 21 hari. Untuk puncak karya Ida Betara Turun KB sendiri jatuh pada Purnama Kedase, Minggu 24 Maret 2024 mendatang. Widi Arte mengatakan tahapan pelaksanaan karya Ida Betara Turun KB telah dimulai sejak 29 Februari 2024 yang diawali dengan upacara Ngaturang Pemiut, Netegang, Ngunggah Angsunari, dan Pengerajak Lan Pengemit Karya. Kemudian pada 7 Maret dikelar upacara Piyuning Mider, 9 Maret upacara Mepepade Lan Bumi Sudah serta Memben. Pada 10 Maret telah dilaksanakan upacara Taur Tabuh Gentuh yang dipusatkan di Bencingah Agung. Kemudian sarana wawalungan yang dipergunakan saat mempepada upacara Taur Tabuh Gentuh yakni kerbau, menjangan, kucit butuhan, kambing, kidang, petu, kambing, ayam mance, ayam mance warna, berengkuak, dan rentetan upacara yang lainnya. Menurut Widi Arte, tujuan dari upacara Taur Tabuh Gentuh adalah untuk Nyomia Butakala atau menetralkan secara niskala sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Ida Sayang Widiwase untuk menyambut Hari Raya Nyepi. Pada puncak Nyomia Butakalanya saat Taur Tabuh Gentuh sehingga besoknya Hening menjalankan catur berat penyepian untuk upacara bakti pada Taur Tabuh Gentuh ini diantaranya Sanggertawang, Soruan Pebangkit, Caru Mancesie, Caru Mancekelud, dan bakti pendukung yang lainnya. Eka Parananda, Balipos melaporkan.